China dan India terancam perang, klaim miliki lembah sungai Galwan, 10.000 tentara China terobos wilayah India dan bangun pertahanan. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat sudah terjadi semenjak naiknya Donald Trump sebagai presiden negeri Paman Sam. Hubungan antara dua negara adidaya tersebut semakin memburuk. Selain soal perang dagang, hubungan kedua negara semakin panasat kalau Washington dan Beijing saling lempar isu tentang pihak yang seharusnya pantas bertanggung jawab terhadap COVID-19. Ketegangan itu pun melebar ke berbagai persoalan. China saat ini semakin intensif dengan menunjukkan gestur siap meladani Amerika Serikat. Setelah menempatkan banyak pasukan di Laut China Selatan, China secara tegas juga meminta Amerika Serikat agar ikut campur persoalan kemerdekaan Hong Kong dan menyatakan siap melakukan langkah strategis jika Trump tetap gabak. Seperti diketahui, garis afiliasi politik India di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yakni afirmatif ke Amerika Serikat. Modi pun menyambut hangat kunjungan Trump ke India beberapa waktu lalu sebelum pandemi COVID-19 dan pertemuan itu disebut banyak pihak sebagai sinyalemen penguatan hubungan diplomatik kedua negara. Terkini ada hampir 10.000 tentara pembebasan rakyat Tiongkok yang menerobos masuk ke wilayah India. China juga dikabarkan menolak permintaan India untuk melakukan pertemuan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Surat kabar lokal melaporkan situasi yang paling mengkhawatirkan adalah di Lembah Galuan, di mana pasukan PLA telah melintasi garis klaim China sendiri dan menerobos masuk 3 hingga 4 km ke wilayah India. Pasukan PLA sedang menggali pertahanan untuk melengkapi diri menghadapi serangan India, tulis laporan tersebut seperti dilansir The Kashmir Wala pada selasa 26 Mei 2020. Sebuah situs pertahanan China mengklaim bahwa seluruh Lembah Sungai Galuan adalah bagian dari China. Lembah Galuan adalah wilayah China dan situasi kontrol lokal sangat jelas, tulis web tersebut. Menurut laporan ini, Tiongkok secara sistematis telah mengikis status Galuan mulai tahun 1965, diikuti klaim resmi pada 1960 dan kemudian oleh aksi militer selama perang atau perang 1962. Sebelumnya, surat kabar itu melaporkan bahwa pada 5 Mei, sekitar 5.000 tentara China menyeberang ke Lembah Sungai Galuan, diikuti dengan serangan lain dalam sejumlah yang sama ke sektor Danau Pangong pada 12 Mei. Secara bersamaan, ada serangan kecil dekat Demchok di Ladak Selatan dan Dinaku di Sikkim Utara. Sebelumnya, surat kabar itu melaporkan bahwa pada 5 Mei, sekitar 5.000 tentara Tiongkok menyeberang ke Lembah Sungai Galuan, diikuti dengan serangan lain dalam jumlah yang sama di Danau Pangong pada 12 Mei lalu. Secara bersamaan, ada serangan kecil dekat Demchok di Ladak Selatan dan Naku La di Sikkim Utara. Empat hari setelah instruksi Galuan, instruksi kedua China dimulai pada 9 Mei di Naku La di Sikkim Utara, juga meletasi perbatasan Sikkim Tibet yang sudah bapan. Sekitar 200 tentara China menduduki wilayah India, tetapi sekarang telah meluncur ke wilayah China dan telah mendirikan tenda. Dalam instruksi ketiga yang terjadi di dekat Danau Pangong pada 12 hingga 13 Mei, ribuan tentara China menduduki wilayah yang disengketakan antara Finger 8 dan Finger 4 pada 18 Mei. China telah mengambil alih apa yang disebut Finger Hades. Walaupun gangguan ini tidak masuk ke wilayah yang sebelumnya diakui Beijing sebagai India, sekarang ada untuk pertama kalinya bendera Tiongkok yang berkibar di atas bukit menampilkan fitur yang menghadap ke danau. Apa yang disebut Dan Singh Post di India yang dibangun setelah Perang 1962 adalah pos India terakhir yang berdiri di sektor itu, kata laporan itu. Tentara India dikabarkan lambat bereaksi. Pasukan India telah dikerahkan di sekitar serangan PLA tetapi tidak ada upaya untuk mengunggul di posisi China. Selain itu, satu atau dua brigade tentara India telah mulai bergerak ke daerah itu selama dua hingga tiga hari terakhir. Sementara itu, Amerika mendukung India hadapi China di Lembah Galwan. Ketegangan antara pasukan militer China dan India di perbatasan Lembah Galwan Laut Cina Selatan terus meningkat. Beberapa hari lalu, Angkatan Darat India dikabarkan telah mengerahkan 12.000 tentara Batalion Infantry Angkatan Darat India ke Line of Control di ladak timur dekat perbatasan Lembah Galwan untuk menghadapi posukan militer China di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Banyak yang menilai bahwa Amerika Serikat dan sekutunya berada di belakang India untuk menghadapi China di perbatasan Lembah Galwan. Amerika Serikat tentunya memiliki kepentingan besar untuk meruntukkan kekuatan ekonomi China dengan cara melawan dominasi negeri tirai bambu itu di wilayah Indo-Pasifik dengan cara menggunakan tangan negara India. Dukungan Amerika Serikat terhadap India juga sempat ditunjukkan oleh salah satu pejabat diplomat Amerika Serikat, asisten sekretaris negara untuk Asia Selatan Alice G. Wells, dikutip dari laman Sputnik. Alice mengatakan, Pasukan militer China dengan sengaja mengganggu perbatasan India untuk mengubah status quo di perbatasan selama ini. China menggunakan bentrokan perbatasan dengan India untuk mengubah status quo di perbatasan, kata Alice G. Wells. Bahkan, petinggi diplomat Amerika Serikat itu menegaskan bahwa India harus melakukan perlawanan terhadap militer China yang saat ini sudah mendirikan 80 barak atau tenda di sekitar perbatasan Lembah Galwan. Jika Anda melihat ke Laut China Selatan, ada metode di sini untuk operasi China, dan itu adalah agresi konstan, upaya konstan untuk mengubah norma, untuk mengubah apa status quo itu harus dilawan, kata Wells, dikutip dari South China Ponding Post pada selasa 26 Mei 2020. Dalam kesempatan berbeda, seorang ahli Aime Moras, Profesor Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Rusia Andrei Volodin menilai, kementar, salah satu petinggi Amerika Serikat itu merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan kepentingan Amerika Serikat sangat besar atas konflik antara China dan India tersebut. Menurut Volodin, pernyataan Wells itu sejalan dengan sikap pemerintah Donald Trump yang akhir-akhir ini selalu mendekreditkan China sebagai negara yang harus bertanggung jawab penuh atas malapetaka pandemi COVID-19 yang kini telah menggemparkan dunia. Amerika Serikat yang melakukan anti-Cina kampanye sekarang berusaha untuk melibatkan jumlah maksimum tidak hanya satelit mereka di Eropa Barat, tetapi juga maksimum negara-negara Asia. Negara-negara Asia pada umumnya bereaksi cukup netral terhadap upaya ini, kata Volodin. Sebagaimana diketahui, perang besar antara China dan India di lembah galuan Laut China Selatan tampaknya sebentar lagi akan meledak. Pasalnya, masing-masing negara sudah mempersiapkan pasukan di wilayah pembatasan yang telah disengketakan. Sengketa perbatasan antara India dan China sebenarnya adalah merupakan persoalan masa lalu yang belum selesai. China dan India pada tahun 1962 silam juga pernah perang karena masalah perbatasan ini. Namun, ketegangan dua negara yang memiliki penduk paling banyak di dunia itu bulan lalu kembali terjadi setelah India melakukan pembangunan infrastruktur line of control. Di sekitar perbatasan lembah galuan, China mengklaim bahwa kegiatan ini itu telah menghalangi militer penjaga perbatasan China, sehingga gesekan antara pasukan penjaga perbatasan dua negara itu pun tak dapat dihindarkan. Setidaknya, dalam sebuah terakhir telah terjadi dua kali bentrok antara militer China dan militer India di sejumlah wilayah perbatasan tersebut. Di sisi lain, karena terancam perang, China mendadak mengevakuasi semua warga negaranya yang ada di India. Rencana evakuasi itu telah diumumkan kedutaan besar China di New Delhi dan pendaftaran evakuasi akan dibuka. Mulai besok Rabu 27 Mei 2020. Seperti dilansir Hindustan Times, selasa 26 Mei 2020 kemarin, warga yang akan dievakuasi China dari India, antara lain pelajar wisatawan dan pengusaha, mereka akan dievakuasi dengan penerbangan khusus. Namun, evakuasi warga China itu dipastikan tak mudah sebab saat ini dunia sedang gelanda pandemi COVID-19. Di bawah pengaturan terpadu Kementerian Luar Negeri dan Departemen terkait, kedutaan besar China dan konsulat di India akan membantu siswa, turis, dan pengusaha sementara di India yang mengalami kesulitan dan sangat membutuhkan untuk kembali ke rumah untuk mengambil penerbangan sementara kembali ke China. Tulis China dalam pemberitahuan evakuasi mendadak itu. Semua warga China yang dievakuasi akan menjalani isolasi selama 14 hari dan mereka diminta untuk tidak merahasiakan riwayat kesehatan selama di India. Begitu seorang penumpang yang menyembunyikan penyakitnya dan riwayat dari kesehatannya. Atau mengetahui bahwa dia telah mengambil antipiretik dan obat-obatan penghambat lainnya selama inspeksi karantina ditemukan, dia akan diminta bertanggung jawaban atas kejahatan yang membahayakan kesempatan publik. Atau keselamatan publik tulis kedubus China. Ketegangan antara China dan India di perbatasan lembah galwan akhir-akhir ini terus meningkat. Pemerintah India kemarin telah mengerahkan pasukan militernya ke Line of Control atau LAC di Ladak, timur dekat perbatasan antara India dan China, lembah galwan. Tidak tanggung-tanggung, 12.000 tentara dari berbagai unit divisi infanteri telah dipindahkan untuk menduduki daerah siaga operasional untuk menghadapi pasukan China di perbatasan lembah galwan. Pengarahan pasukan Batalion Infantri Angkatan Darat India itu dilakukan setelah terjadinya pertempuran kecil antara militer China dan India di lokasi pembangunan infrastruktur China di perbatasan lembah galwan sebulan terakhir ini. Terlebih lagi, laporan militer India menyatakan bahwa militer China saat ini telah sendirian atau mendirikan puluhan tenda atau barak di sekitar perbatasan untuk mengetahui pasukan militer India di sekitar LAC. Terima kasih telah menonton!